kalau yang jenis sistemik itu gimana mas Ejo? gak apa-apa pak kita kan lihat ini situasi rumput juga pak kalau rumputnya cuma bayam pertama dan kedua diusahakan dikocor pak nah setelah lebih dari kedua kali perempuan itu boleh pak selamat pagi selamat berjumpa kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan kesehatan dan kesehatan selalu menyertai kita oke teman-teman sekalian saya ajak anda kali ini kita kebunan cabainya mas Ejo dan beliau saat ini akan melakukan pembasmian ataupun mengatasi kulma yang ada di tanaman cabai ini dengan racun pembakar nanti takarannya berapa bagaimana caranya kita ikuti ini beliau tengah mengisi tanknya mas Yoyo selamat pagi mas Yoyo selamat pagi sehat hari ini alhamdulillah sehat pak sehat tidak kekurangan suatu apapun alhamdulillah kegiatan hari ini penyeprean ini rumput gitu mas Yoyo pakai gramason pak pakai gramason kalau gramason ini satu tank ini dikasih berapa mas Yoyo saya takarannya pakai ini pak oh ada takarannya itu dua ini pak biar matinya bagus dua itu itu sekitar ini sekitar empat tutupnya lah mungkin empat tutupnya empat tutupnya ada 100 mili ada 100 mili kita lihat dulu ada apa ini 100 mili 100 mili jadi 200 mili gitu jadi kalau ini mas tunggal mas Yoyo tunggal rumputnya masih kecil-kecil masih kecil-kecil caranya ya caranya langsung jangan dimasukin pak diisi dulu air setengah biar kita nanti biar gak laduk setengah baru kita masukin ini 200 mili nah gitu itu berarti kalau kalau misalnya menggunakan tutupnya ini berapa tutup empat tutup empat tutup empat tutup ya empat tutup baru udah diisi tengah air baru tambah lagi penuhin nanti tak aduk sendiri pak oh langsung ngaduk sendiri ya nanti cara penyemprotannya penyemprotannya nanti kita ikut ya karena ini tidak tidak bisa sembarangan juga masih perlu jangan sampai terkena batang cabainya kalau terkena ya mati mati ya karena ini bukan yang bukan yang dicabainya itu aman itu bukan tapi apa ya tergolong cepat lah ini praktis gitu dibandingkan dengan dicabuti gitu disiangi gitu iya betul iya kita ikuti ke lokasi penyemprotan caranya begini nih pak kecil aja pak gak sebesar-besar volumenya nah caranya seperti ini ini mah gak ada rumputnya habis dicabutin pak yang ini yang ini dan usahakan mungkin kalau waktu penyemprean tidak banyak angin ya jadi jadi aman terkendali ini usia tanam berapa ini mas ini baru 10 hari pak 10 hari usia tanam 10 hari usia tanam ini udah dilakukan pemupukan juga enggak mas sudah pak sudah satu kali satu kali kalau pemupukan pertama itu usia berapa sih mas dosisnya kita kasih 1 kilo per 200 liter air kasih ultradarknya seperempat boleh sepertiga kilo boleh itu ini apa di usia usia tanam sampai keberapa itu mas di hari keberapa umur satu minggu biasanya pak satu minggu langsung di kasih ini pemupukan pertama itu iya betul kalau pemupukan pertama itu gimana mas caranya ya kita kocor dulu pak jangan langsung lewat drip jadi pemupukan pertama dan kedua diusahakan dikocor pak nah setelah lebih dari kedua kali pemupukan itu boleh pakai drip karena jangkauan akar dia sudah jauh pak gitu oh jadi gitu jadi pertama dan kedua itu dikocor beda ini belum saya kasih tahu untuk rekan-rekan ini emang jadi drip itu pemupuannya lewat drip itu pakai venturi itu khusus untuk lebih dari dua kali pemupuan yang jelas kita lihat jangkauan akar kira-kira sudah mencapai ke tengah belum gitu oh iya jadi saya juga baru tahu juga ini ternyata kayak gitu caranya jadi umur satu minggu kita kocor kemudian selang empat hari kemudian kita kocor lagi udah selanjutnya pakai injektor gitu ini cabainya ini jenis-jenis apa ini ini saya baru nyoba pertama kali ini merek jika joss pak baru-baru pertama kali biasanya kita elpira terus hubungan kemarin kita gak nyumai sendiri akhirnya disana stok elpira gak ada adanya cuman jika joss kita belikan ujung-ujungnya kita tanam aja jika joss entah kayak apa ini kelanjutannya kita belum tahu ini tapi gak nyumai sendiri apa nyumai sendiri enggak pak sudah jadi saya belinya sudah jadi ya tinggal tanam tinggal tanam nah kalau ini misalnya ini kan jenis rumput ini obat pembakar kalau yang jenis sistemik itu gimana mas Ejo gak apa-apa pak gak apa-apa kita kan lihat ini situasi rumput juga pak kalau rumputnya cuman bayam kayak gini ya kenapa harus yang sistemik yang bagus-bagus pak di amasan aja kan mati oh gitu ya ini rumputnya cuman kayak gini ini bayam bayam itu bayam hutan jadi jenisnya jadi walaupun pembakar pembakar ataupun sistemik itu gak masalah yang penting hati-hatiannya itu yang perlu ya iya apalagi jangkauan akar cabenya kan masih jauh nih masih jauh ya belum belum nyampe ke siring ini kalau dia usianya udah satu bulan ke atas mungkin udah nyampe sini kita lebih hati-hati untuk penggunaan yang sistemik ini kalau jarak tanam berapa mas Ejo jarak tanam 55 kali 50 ini ini jadi satu bedengan di situa celur ini besok satu gulut bakal kita rempel semua ini rempel di di ininya batangnya batangnya ini kurang saiti tapi pak gimana tadi saya lupa itu ini sengaja kita surprise sendiri pak karena tanggung paling cuma dua tank pak dua tank ya ini kalau misalnya dari segi hama atau penyakit ataupun pencegahan itu udah dilakukan penyemprean juga belum mas ya hari ini tadi barusan itu selesai jadi setelah semprot abamektin pegasus terus sama satu lagi atonik perangsang gaun terus sama sapuro saya pakai obat ulat juga baru saya surprise pakai ini barusan itu selesai tadi habis dua tank berarti tadi ini juga penyemprean yang perdana juga iya pertama kali untuk dosisnya ya biasa sesuai yang saya rekomendasikan kemarin untuk rekan-rekan jadi gitu oke terima kasih semoga nanti tanam capainya lancar gitu aja lah oke amin jadi seperti itu teman-teman video kali ini ini cara mudah membasmi rumput hanya di depan rumah saja ini lokasinya ya bisa menghasilkan rupiah pokoknya tetap sepangan terus dalam kita berusaha dan jangan lupa untuk berdoa lah dalam segala apapun itu kegiatan kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati